Kembalinya ilmu ulat sutra jilid 12. Pepatah mengatakan, karena nama kosong maka kita harus memikulnya dengan susah, demi nama kosong ini murid-murid Butong Pei harus menghadapi musibah besar lagi. Pek Ciyok Tojin terdiam, Kouok menarik nafas lagi, untuk kalangan persilatan, masalah di luar kemauan mereka, maka Pepatah seperti ini punya alasan yang kuat dia bertanya lagi, Giyoko Antojin, Pek Jintaisu serta yang lain seharusnya sudah tiba ada kabar yang mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan kemari kabar mengenai Beng Tu sudah tersebar luas, mereka seharusnya tahu. Wan Fei yang sudah dijadikan kambing hitam, jadi semua ini tidak ada hubungan dengan Bu. Tong Pei mereka pasti ingin mencari Beng Tu untuk membuat perhitungan para tetua itu masing-masing mempunyai pendapat, mereka sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah, setelah tahu duduk persoalannya, mereka tidak akan berpangku tangan begitu saja kata Pek Ciyok Tojin. Karena mereka masing-masing mempunyai pendapat, mereka pasti akan datang, tapi mungkin masalah akan datang lebih dulu, mereka akan menunggu kita yang membuat perhitungan terlebih dulu dengan Beng Tu. Setelah itu baru mencari Beng Tu untuk membuat perhitungan lagi tidak mungkin Pek Ciyok Tojin menundukan kepala, Bu Tong Pai secara berturut-turut sudah mengalami musibah, kalau bukan karena Wan Fei yang saat mereka datang kemari sudah. Karena menguasai Tian Qian Xin Kang, Wan Fei yang menjadi tersohor juga membuat Bu Tong Pai terkenal, tapi karena Tian Qian Xin Kang disalahartikan, maka Fei yang pergi ke wilayah Suku Biao untuk mencari tahu kenyataan sebenarnya, Kou. Bok menarik nafas panjang dan melanjutkan lagi, apakah semua ini karena spekulasi kalau dikatakan, kata Pek Ciyok Tojin. Kou Bok menyela, aku mengerti maksudmu, karena Bu Tong Pai dituduh telah mencuri Tian Qian Xin Kang untuk menguasai dunia persilatan, kalau Tian Qian Xin Kang tenggelam lagi sepertinya itu sangat masuk akal, dulu aku pernah bicara kepada Fei yang, yang penting Bu Tong Pai tidak menggunakan Tian Qian Xin Kang melakukan kejahatan di dunia persilatan, tapi keinginan langit tidak bisa diduga, maka ada hal lain yang harus dipertimbangkan Pek Ciyok Tojin mengangguk, Kou Bok menyipitkan matanya, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa, lalu berkata, Fei yang adalah orang baik, apakah menjadi orang baik tidak akan panjang umur Wan Fei yang orang yang sangat baik hati. Tadinya dia melakukan pengobatan di kaki gunung untuk penduduk di sekitar ini, dan dia ingin melakukannya seumur hidup, jelas Pek Ciyok Tojin. Orang persilatan tetap orang persilatan, Kou Bok bertanya, apakah murid-murid Butong yang ada di atas gunung telah diberitahu mengenai masalah ini? Tecu memberanikan diri menyuruh mereka memilih, yang ingin tinggal atau ingin pergi dari Butong San, silahkan mereka yang mengambil keputusan. Baik, Kou Bok mengangguk, mereka masuk Butong Pai dan belajar ilmu silat Butong Pai, tapi mereka tidak perlu demi Butong Pai sampai harus menjual nyawa tapi mereka lebih memilih tinggal di Butong San jelas Pek Ciyok Tojin. Baik juga Kou Bok tertawa, memang jika ingin pergi dari Butong San mereka pasti sudah pergi dari dulu Tecu pun berpikir demikian kata Pek Ciyok Tojin. Menurut berita yang kudapatkan, Beng Tu datang ke Hoasan membunuh Kiam Sian Seng serta murid-murid Hoasan Pai hingga tidak ada satupun yang tersisa, apakah berarti Hoasan Pai telah musnah kabar yang Tecu dengar pun seperti itu? Kalau itu benar, kabar tidak akan datang begitu cepat karena Beng Tu ingin membuat namanya tersohor dan dikagumi orang-orang, bila di aganas dan kejam itu tidak mengherankan bagaimana ilmu silat Kiam Sian Seng tanya Kou Bok lagi. Giyoko Antojin, Pek Jintaisu dan lain-lain menganggap Kiam Sian Seng pemimpin mereka, dia adalah salah satu dari beberapa pesilat tangguh yang ada sekarang ini, yang pasti dari generasi tertinggi Kou Bok menggelengkan kepala, yang ingin aku ketahui kemampuan ilmu silatnya sampai sejauh mana Tecu tidak tahu. Kalau tidak salah dia sudah 20 tahun lebih tidak bertarung jawab Pek Ciyok Tojin. Berarti ilmu silatnya tidak terlalu bagus Kou Bok menarik nafas lagi, sebenarnya percuma aku bertanya sebab Feiyang pun kalah dari Beng Tu, dari sini dapat diketahui ilmu silat Beng Tu sudah mencapai tahap tertinggi apakah kepandayan Wan Feiyang berada di posisi tertinggi di Butong Pai tanya Pek Ciyok Tojin. Buat apa kau bicara berputar-putar? Langsung saja pada topik yang ingin kau tanyakan, di antara aku dan Wan Feiyang siapa yang ilmu silatnya lebih tinggi, Tecu tidak berani kata Pek Ciyok Tojin gugup. Aku bukan lawan Wan Feiyang Kou Bok mengaku dengan jujur, sebab Wan Feiyang menguasai Tian Qian Xin Kang Pek Ciyok Tojin mengangguk. Kou Bok melanjutkan lagi, sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk bicara seperti ini, tapi kalau dikatakan lebih awal atau nantipun sama saja, kenyataan adalah kenyataan, ilmu silat kalah dari orang lain bukan hal yang buruk Pek Ciyok Tojin mengangguk. Tecu hanya curiga Tian Qian Xin Kang Beng Tu dengan Tian Qian Xin Kang Wan Feiyang. Wan Feiyang kalah di tangan Beng Tu, dengan aturan yang semestinya, kita menduga Wan Feiyang kalah dalam teknik, hanya saja Beng Tu dari Mokau, apakah dalam pertarungan itu ada jebakan atau ada alasan lain? Tidak ada seorang pun yang tahu, Wan Feiyang mempunyai kepandayan yang hebat, tapi dia bersifat jujur, bila dia di jebak dia tidak akan sadar itu yang Tecu khawatirkan bila Wan Feiyang jatuh ke tangan lawan, perubahan yang terjadi pada ilmu silat Beng Tu seperti apapun tidak akan aneh, Tecu tidak mengerti kata Pek Ciyok Tojin. Ilmu Iwakang Mokau katanya hasil dari Iho Aciapok, mengambil tenaga dalam milik orang lain disedot ke dalam tubuhnya, kemudian dimanfaatkan, kita dari Butong Pai justru merasa care ini terlalu licik, maka mencari alternatif lain, iblis-iblis dari Mokau tidak akan melepaskan jalan pintas ini, sebelumnya sudah banyak pesilat tangguh Tionggoan yang dibunuh, aku yakin semua karena alasan ini kalau sampai Wan Feiyang jatuh ke tangan Beng Tu, Pek Ciyok Tojin tampak terkejut. Dia tidak akan menyianyikan tenaga dalam Wan Feiyang yang kuat, apalagi ilmu silat mereka mempunyai dasar yang sama, keuntungan yang didapat pasti sangat banyak. Kou Mok menghela nafas, harap saja dugaan Te Chu salah begitu selesai bicara di depannya terdengar suara, Pek Ciyok Tojin dan Kou Mok tampak terkejut. Karena di sana adalah tempat terlarang selain ada hal yang penting yang harus dilaporkan, kalau tidak, dilarang untuk memukul gentong. Butong Pai selalu mendapat musibah, kalau terjadi ini pasti bukan hal yang baik. Apakah Beng Tu begitu cepat tiba Kou Mok seperti mengerti Pek Ciyok Tojin, dia berkata dengan santai, kapanpun dia datang sama saja Te Chu terlalu tegang kata Pek Ciyok Tojin terpaku. Tegang bukan hal yang buruk sewaktu mereka sedang bicara, ada dua murid Butong Pai berumur separuh baya berada di luar kamar, tidak menunggu mereka membuka suara, Pek Ciyok Tojin sudah bertanya dengan terburu-buru, apa yang terjadi Pek Ciyok Tojin dari Siaulim Pai, Giyoko Antojin dari Ceng Siapai, apakah mereka sudah tiba tanya Pek Ciyok Tojin. Mereka sedang menunggu di ruangan, kedua murid Butong Pai itu tampak begitu ketakutan. Masih ada sisa waktu satu hari lagi sebelum tiba batas waktu yang telah ditentukan, tidak disangka mereka semua sudah tiba dulu lapor ketua, yang datang hanya Giyoko Antojin serta murid-murid dari Pek Cintai Su. Mengapa bukan sejak tadi dikatakan dengan jelas seru Pek Ciyok Tojin? Kau yang tidak memberi waktu pada mereka untuk menjelaskannya kata Kouok sambil menggelengkan kepala, pikiranmu sedang kacau, jadi bukan salahmu juga Pek Ciyok Tojin tertawa kecut, tecu yang salah ini bukan suatu kesalahan dan hal seperti ini tidak pantas kau katakan, Kouok menggelengkan kepala, sebagai ketua perkumpulan kau harus punya wibawa seorang pemimpin Pek Ciyok Tojin ingin mengatakan sesuatu, Kouok sudah melambaikan tangannya, kita ke ruang depan untuk melihat, baru saja kata-katanya selesai, dia turun dari ranjang dan mengambil sebuah tongkat bambu lalu melangkah keluar kamar. Pek Ciyok Tojin dengan cepat mengikuti dari belakang, kedua murid Butong Pai itu dengan cepat mengikuti pemimpin mereka. Melihat Kouok, Giyoko Antojin dan Pek Jintaisu merasa aneh, sebab mereka belum pernah melihat orang tua ini juga tidak tahu bahwa Butong Pai masih punya generasi tua. Dari sikap Pek Ciyok Tojin yang penuh dengan rasa hormat, tidak diragukan lagi urutan generasi orang tua ini berada di atas Pek Ciyok Tojin. Giyoko Antojin Tujin melihat Pek Jintaisu yang berada di samping, lalu berkata, generasi atas Butong Pai masih ada siapa lagi Pincheng tidak tahu, apakah Taisu tidak mempunyai bayangan sama sekali tidak ada Pek Jintaisu mengawasi Kouok lagi. Giyoko Antojin mengangkat bahu, Butong Pai selalu membuat orang-orang bingung dan selalu begitu terus setelah Kouok duduk, dia melihat Giyoko Antojin, bagaimana keadaan gurumu, apakah beliau baik-baik saja Giyoko Antojin tampak terkejut, dia melihat Pek Ciyok Tojin, Kouok tertawa dingin, aku bertanya kepadamu aku apakah Sian In Chinjin bukan gurumu Giyoko Antojin benar-benar terkejut, Sian In Chinjin adalah gurunya tapi sudah meninggal 20 tahun yang lalu, sekarang di Cengsia. Pai generasi dialah yang tertua. Selama 10 tahun ini tidak ada seorang pun yang menanyakan keadaan gurunya, sekarang tiba-tiba saja ada yang berkata seperti itu, hingga dia merasa aneh, Pek Ciyok Tojin yang berdiri di sisi juga merasa aneh dan menyela, dia dari Cengsia Pai, Giyoko Antojin Kouok dengan dingin berkata, aku hanya tahu dia murid Sian In Chinjin. Dengan bingung Giyoko Antojin melihat Kouok, lalu bertanya, apakah lociampuei sahabat dari almarhum guruku Kouok berkata dengan penuh keharuan, apakah Sian In Chinjin telah meninggal sudah hampir 20 tahun? Kouok hanya bersuara oh setelah itu baru menatap Giyoko Antojin lagi, kau juga sudah menjadi seorang tua siapa sebenarnya lociampuei tanya Giyoko Antojin, rambut dia semua sudah memutih, di dunia persilatan generasinya sangat tinggi, orang yang usianya lebih tua darinya bisa dihitung dengan jari, tapi orang tua ini walaupun dia sudah berusaha mengingat-ingat tapi sama sekali tidak ada bayangan, tapi Kouok pun sepertinya sedang bercanda. Lociampuei, terpaksa dia memanggil. Metu Kouok tampak berkedip, bekas luka di dahimu, kau ingat karena apa Giyoko Antojin mengelus dahi sebelah kanan, di sana memang ada bekas luka berbentuk bulan, seperti bekas gigitan dan sangat jelas. Pikirannya kembali menggali ke beberapa puluh tahun yang silam, dia berkata dengan pelan, itu pemberian dari Yan Suheng waktu itu Yan Chong Tian dan kau masih kecil, walaupun bertarung secara persahabatan tapi kalian menyerang secara serius Giyoko Antojin berteriak, Anda adalah orang yang membantu menahan serangan pedang dari Yan Suheng, apakah Anda adalah pui syok-syok yang menolongku waktu itu tetapi aku tetap terlambat sedikit. Kalau saat itu tidak segera menolongmu, sekarang ini mana mungkin aku bisa mengenalimu si anak kecil itu Giyoko Antojin terpaku, kejadian itu sudah berlalu puluhan tahun berlalu, dia seperti bermimpi, Kouok terlihat terharu. Perk Jintai Su yang berdiri di sampingnya tampak terkejut, Giyoko Antojin terlihat agak tenang, baru bertanya, Chu Heng, Lo Chiampojin ini adalah, Giyoko Antojin berteriak, beliau adalah Butong Tihan, laki-laki berhati besi dari Butong Pai, Pui Buki Pek Jintai Su seperti teringat sesuatu, tapi Kouok sudah berkata lagi, Pui Buki sudah tidak ada, tiba-tiba Giyoko Antojin seperti sadar, dia berteriak, Kouok Chinjin, Kouok tertawa terbahak-bahak. Daya ingatmu tidak jelek saat muda Bo Ampoe pernah datang ke Butong San mengunjungi Lo Chiampoe, tapi, aku sedang menyembunyikan diri kata Kouok sambil mengibaskan rambut panjangnya, karena menyembunyikan diri, aku bisa melepaskan banyak masalah yang merisaukan hati juga bisa melepaskankan kebajikan dan dendam dunia persilatan, hingga aku bisa bertahan hidup sampai setua ini. Almarhum Guruku pernah mengatakan kalau dunia persilatan sangat berbahaya, tapi kalau sudah masuk dunia persilatan ingin menarik diri pun bukan hal yang mudah kata Giyoko Antojin. Orang persilatan akhirnya pun akan mati di dunia persilatan juga kata Kouok menghela nafas, seperti aku yang sudah tua ini dan sudah menyembunyikan diri sejak lama, tapi pada akhirnya aku harus keluar juga kata-kata Lo Chiampoe terlalu berat. Menjadi seorang angkatan tua pasti ada kebaikannya, kalau mengatakan buruk kepada dirinya sendiri, malah dianggap merendahkan diri Kouok berkata dengan adaharu. Giyoko Antojin tidak bertanya terus terhadap angkatan tua yang pernah menolongnya dulu, tidak diragukan lagi dia memang selalu terkenang dan berkesan baik. Perk, Jin Taishu adalah seorang huasio, tentu saja adatnya lebih tenang, Kouok melihat mereka dan bertanya, apakah kalian sudah tahu masalah Wanfei yang menurut gosip dunia persilatan, dia mati di tangan Beng Tu, tapi Bo Ampuei merasa, pemuda itu seharusnya tidak berumur pendek apakah kau bisa kuamia, meramal tanya Kouok. Bo Ampuei tidak begitu mengerti, jadi tidak merasa begitu yakin. Kemudian Giyoko Antojin berkata lagi, dulu di antara kami ada sedikit kesalahpahaman, aku tidak menyalahkan kalian. Selama beberapa tahun ini Tian Qian Xin Kang hanya muncul dari Bu Tong Pai, dan pada generasi sekarang hanya Feiyang yang menguasainya, sebelum Beng Tu muncul secara terang-terangan, kalau tidak mencurigai Feiyang siapa yang akan kalian akan curigai Giyoko Antojin berpikir sebentar, lalu menatap Kouok, sebelum membuka suara, Kouok malah sudah bertanya, dulu apakah kau tahu bahwa Tian Qian Xin Kang seperti yang tersebar di dunia persilatan berasal dari ilmu Waukang Mokau maafkan Bo Ampuei yang tidak sopan Giyoko. Kou Antojin adalah orang yang belak-belakan, tapi di depan Kouok, hatinya yang dipenuhi dengan beban tidak berani sembarangan bicara. Kouok mengerti jalan pikirannya, dengan tenang dia berkata, ini adalah sebuah kenyataan, tapi bila mau menuntut dengan keras, tidak bisa juga, ilmu dari Mokau itu secara terang-terangan terukir di sebuah tugu di daerah Biau, dan bercampur dengan ilmu guna-guna, maka tidak semuanya milik Mokau, ilmu Waukang Mokau dan ilmu guna-guna adalah ajaran iblis dan sesat, aku kira, kata Giyoko Antojin. Kouok menjawab dengan dingin, memang ilmu Waukang dari Mokau ini dicampur dengan ilmu guna-guna, tapi saat dibutong pai semua sudah diubah, Kher berlatih dengan perkumpulan lurus lainnya tidak berbeda jauh, Bu Ampue tidak berani menaruh curiga atas apa yang Lo Chiampue katakan, berarti kau masih punya sedikit rasa curiga, tapi itu bukan salahmu kata Kouok. Lalu bertanya lagi, aku ingin bertanya, apakah ada murid Bu Tong pai setelah menguasai Tian Kang? Xin Kang melakukan kejahatan? Tidak ada jawab Giyoko Antojin dengan tulus. Lalu apa bedanya dengan perkumpulan lurus? Kouwibok menarik nafas lagi, murid Bu Tong pai, Wanfei yang setelah menguasai Tian Kang Xin Kang tidak pernah mencelakai kalangan persilatan, malah menolong orang yang sedang menghadapi bahaya juga memapah orang yang lemah. Bu Ampue mengerti menurutku kau belum mengerti, kalau tidak, kau tidak akan datang dengan berkelompok ke Butong San untuk mencela dan menunjuk dosa-dosa Wanfei yang dengan cepat. Giyoko Antojin menjelaskan, sebab orang yang mati itu seperti mati karena Tian Can Xin Kang tapi kalian tidak memikirkan sifat Wanfei yang dan bagaimana kira dia menghadapi orang kami pemah memikirkannya tapi kalian ingin memperalat kepandayan Wanfei yang untuk membantu kalian mencari penjahatnya Kouwok tertawa dingin, tidak diragukan lagi itu adalah kera yang sangat baik wajah Giyoko Antojin terlihat malu, Pek Jintaisu akhirnya bicara, maafkan Pin Cheng menyela, kalau bukan karena terlalu mirip dengan Tian Can Xin Kang, kami tidak akan menyulitkan Wanfei yang, sebenarnya kami juga tidak salah sasaran, setelah bertemu dengannya, kami baru tahu apa yang sebenarnya terjadi dan dia mencari sampai ke daerah Biawitu karena aku belum meninggal, sehingga Wanfei yang tahu ternyata Tian Can Xin Kang masih ada banyak rahasia yang belum tersingkap, sebelumnya dia tidak tahu apa-apa, Kouwok tertawa dingin lagi, seperti yang kalian katakan, memang kalian tidak salah sasaran, kalau tidak, dia tidak akan jauh-jauh mencariku untuk menanyakannya dengan jelas inilah suatu rahasia, Butong Pai tentu tidak akan mengumumkan ke seluruh dunia, Butong Pai hanya ingin menyelesaikan secara pribadi, kami ingin membantu pun tidak bisa, kata Pek Jintaisu. Kau adalah Hwosyo yang pengertian tiba-tiba Kouwok menggelengkan kepala dengan terharu, kalau mengadu kelincahan lidah, Wanfei yang menghadapimu seorang saja sudah sulit apalagi masih ada yang lainnya. Mana mungkin tidak akan membuatnya terjebak Pek Jintaisu terpaku, dia melihat Giyoko Antojin, Giyoko Antojin hanya bisa tertawa kecut, dia terpaksa mengakui bahwa pada mulanya dia memang sengaja membuat Wanfei yang masuk jebakan dan menyetujui mengejar pembunuh sebenarnya. Kouwok berkata lagi, sebenarnya tidak ada hubungan sedikit pun dengan Wanfei yang, tapi dia malah harus memikulnya sendiri, sekali berjanji beratnya seperti memikul banyak emas, walaupun mati tidak akan menyesal, Butong Pai bisa punya murid seperti dia merupakan kebanggaan kami. Pek Jintaisu berkata lagi, seharusnya dia menjelaskan kepada kami dan bersama-sama mencarinya ke daerah Biau untuk mengetahui kenyataan sebenarnya salah, seharusnya dia diam-diam mengendalikan tenaga untuk mendorong, akhirnya orang yang bernama Bengtu itu akan muncul. Kouwok berkata sambil melihat Pek Ciyok Tojin, tapi kita harus menunggu selama 2-3 bulan, padahal kita tidak bisa menunggu lama-lama karena kami sama. Sama ingin tahu apakah benar ada orang yang telah berlatih dan menguasai ilmu iblis itu, kata Pek Ciyok Tojin. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita kata Kouwok, apa alasannya? Kita sendiri tahu dengan jelas Pek Ciyok Tojin mengangguk, kata Kouwok sambil tertawa kecut, karena kita percaya pada ilmu silat Wanfei yang dan yakin tidak ada masalah yang tidak bisa dibereskan, kita semua harus bertanggung jawab atas kematiannya Pek Ciyok Tojin menundukan kepala, akhirnya Pek Jintaisu berkata, sebenarnya kami pun bermaksud seperti itu ingin meminjam kepandayan Wanfei yang, Taisu lebih jujur kata Kouwok, kemudian dan melanjutkan, apakah tujuan kalian datang kemari dengan kebiasaan Mokau, kalau tidak kami tidak yakin dia tidak akan bertindak. Bila sudah bertindak harus sampai mati baru berhenti, setelah peristiwa Hoa San Pai, mungkin Butong Pai adalah tujuan mereka berikutnya mereka menyerang Hoa San Pai, Bo Ampue percaya mereka ingin memamerkan kekuatan dan wibawa Beng Tu, dengan alasan Butong Pai berhutang dan minta membayar kembali, karena dari kera mereka membuka rahasia Tian Chan Sin Kang, bisa dibayangkan kalau begitu, kalian datang untuk menonton keramaian Tanya Kouwok sambil tertawa dingin. Giyoko Anto Jin menjelaskan, Beng Tu pernah memberitahu janji pertemuan antara kami dengan Wanfei yang, kalau ada beberapa orang dari beberapa perkumpulan datang ke Butong San, dia tidak akan melepaskan kesempatan memamerkan wibawa dan kekuatannya, maka kami mengambil kesempatan ini untuk mengadu kepandaian. Perk Jin Tai Su menyambung, Mokau sudah beberapa kali mendatangi dunia persilatan Tionggoan, karena kekompakan perkumpulan silat di Tionggoan mereka kalah dan mundur dari Tionggoan, kali ini pun tidak terkecuali begitu kah Tanya Kouwok. Perk Jin Tai Su melafalkan bacaan Buddha, Pin Cheng sudah berpesan kepada para murid Xiao Lim Pai yang ikut kemari untuk kembali ke Xiao Lim, dan minta para persilat tangguh Xiao Lim Pai datang kemari untuk membantu Giyoko Anto Jin ikut bicara, murid-murid Cheng Sia Pe pasti setelah mendapat kabar sedang menuju Butong San akhirnya wajah Kouwok terlihat tenang, dia mengangguk, baguslah, dunia persilatan sudah lama tidak ramai seperti ini asalkan dunia persilatan Tionggoan bersatu Mokau pasti akan gagal, kata Giyoko Anto Jin. Mungkin kali ini agak berbeda kata Kouwok. Lo Chiampo'e terlalu mengangkat tinggi Mokau kata Pek Jin. Berdasarkan tindakan Mokau yang kutahu, pada akhirnya akan bertarung secara serabutan, sebab pesilat mereka tidak ada yang sanggup menangani tugasnya secara mandiri dengan pesilat tangguh yang tidak terkalahkan, apalagi dunia persilatan menolak kata sepakat dengan Kero Saling mengalah kata Kouwok. Kali ini pun kami tidak akan berkompromi kata Giyoko Anto Jin. Tapi mereka sudah mempunyai pesilat tangguh yang sangat lihai Beng Tu. Tapi dia hanya sendiri demi berlatih ilmu iblis itu Beng Tu sudah banyak membunuh pesilat tangguh. Para pesilat yang terbunuh itu menurut Pek Chiyok To Jin adalah orang-orang yang sanggup menangani pekerjaan secara sendiri dan mandiri, maka sisa pesilat yang ada di Tionggoan dengan kondisi seperti sekarang sudah tidak banyak lagi Pek Jin Tai Su dan Giyoko Anto Jin harus menyetujui pendapat Kouwok. Kouwok menatap mereka, seperti apa ilmu silat V yang, aku sendiri pun belum tahu, tapi melihat sifatnya aku percaya dia bukan tipe orang yang memperebutkan nama dan kekayaan memang dia bukan tipe orang seperti Tokobuti, Buti Bun, perkumpulan tidak terkalahkan, didirikan Tokobuti, dia menantang semua pesilat tangguh dunia pesilatan dan tidak terkalahkan, banyak kalangan mengira dia benar-benar tidak terkalahkan kata Giyoko Anto Jin. Pek Chiyok To Jin menyela, memang semenjak dia mendirikan Buti Bun, selain perkumpulan kami, perkumpulan lain punya dendam atau tidak, setiap 10 tahun sekali diadakan pertarungan, pada pertarungan terakhir dia mencari masalah dengan dunia pesilatan dan tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Buti Bun tapi akhirnya dia kalah oleh Wan Fe Yang, singkat cerita apakah Wan Fe Yang pantas dikatakan tidak terkalahkan di dunia ini Giyoko Anto Jin mengangguk, menurut gosip dunia persilatan, Wan Fe Yang adalah pesilat muda yang selama ratusan tahun ini tidak terkalahkan tiba-tiba Kouwok berkata, di metuk kalian ini hanya sekedar gosip belum tentu benar pertarungan antara Wan Fe Yang dan Toko Bu. Tikatannya tidak ada yang menyaksikan kata Giyoko Anto Jin. Dengan Santai Kouwok berkata, walau bagaimanapun di atas langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia lainnya, kenyataan membuktikan ilmu silat Beng Tu berada di atas Wan Fe Yang Mokawa adalah perkumpulan sesat, pertarungan yang terjadi pun belum tentu akan berjalan adil, mungkin Beng Tu memenangkannya dengan Kerali Chika Aagioko Anto Jin. Kabar akan datang lebih jelas, jika benar ilmu silat Beng Tu sangat tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkannya, kata Kouwok, kita bersatu, kata Pek Jin To Jin. Kalau dia menantang kita satu persatu, dan berhasil mengalahkan kita satu persatu, bagaimana tanya Kouwok? Pek Jin Tai Su terpaku. Kouwok menarik nafas, setelah beberapa kali Mokau kalah dari pesilat-pesilat Tionggoan dan tahu memilih kera apa yang cocok untuk mengalahkan pesilat-pesilat Tionggoan, akhirnya mereka memerlukan seorang pesilat tangguh menurut kabar, pertarungan yang terjadi di Hoasan hanya Beng Tu yang bertarung kata Giyoko Anto Jin. Dari sini dapat diketahui jiwa pahlawan seseorang seperti kertas, bagaimana dengan pesilat tangguh Tionggoan apakah harus dengan jumlah banyak orang menyerang dia yang seorang diri Pek Jin Tai Su dan Giyoko Anto Jin tertawa kecut. Kouwok berkata lagi, kabarnya orang yang bernama Beng Tu hanya membawa orang-orang dari suku Biao Giyoko Anto Jin mengangguk. Kami sudah menyuruh orang untuk mencari tahu, kabarnya sampai saat ini belum ada orang-orang dari Mokau yang muncul apakah mereka masih menyimpan rencana busuk lainnya. Dan sedang menunggu kesempatan lain Kouwok menundukkan kepala. Giyoko Anto Jin mulai melihat keresahan Kouwok, dia berkata, Lo Chiampo E tidak perlu merasa khawatir, Kouwok memotong, apakah kalian dulu pernah ikut dalam pertarungan antara persilat Tionggoan dengan Mokau? Waktu itu Boampo E masih kecil. Waktu itu pun Pincheng hanya seorang huwasyo kecil. Pertarungan antara Mokau dengan dunia persilatan Tionggoan sudah berlangsung beberapa puluh tahun yang lalu, hanya orang seumur Kouwok dan berhasil menjadi seorang persilat tangguh baru bisa punya kesempatan untuk ikut. Kouwok melihat Pek Jin Tai Su dan Giyoko Anto Jin, lalu menarik nafas, pantas kalian begitu optimis dengan aneh Giyoko Anto Jin bertanya, memangnya keadaan dulu seperti apa awalnya keadaan ilmu silat Tionggoan seperti sepiring pasir, begitu setiap perkumpulan merasa diambang bahaya, mereka baru mau bekerja sama tapi Mokau telah menyusun rencana, maka pertarungan kali itu dimenangkan dengan susah payah. Boleh dikatakan semua itu karena faktor keberuntungan, yang terluka dan yang mati sangat banyak, setelah sekian lama baru bisa kembali normal, dengan kejadian sebelumnya tidak ada perbedaan, maksud lociampoe mengenai kekompakan dunia persilatan Tanya Giyoko Anto Jin. Sekarang pun masih seperti dulu Kouwok menarik nafas. Mokau hanya terdiri dari satu perkumpulan tentu lebih kompak, kata Giyoko Anto Jin kalagi. Salah. Mokau terdiri dari sepuluh perkumpulan dari barat, tapi mereka sangat kompak katanya di tanah barat. Mereka pun seperti itu, setiap tahun pasti akan memilih sebuah tempat dan saling berunding serta bertanding, yang menang akan merasa bangga, yang kalah pun tidak akan merasa itu adalah sebuah penghinaan kata Kouwok. Kalau itu kenyataan, rasanya untuk mencapai tujuan seperti itu bukan hal yang mudah kata Giyoko Anto Jin. Lihatlah dunia persilatan Tionggoan yang sudah terkenal, mereka selalu bersembunyi karena takut kalah dan amruk, ingin bertukar pikiran dan bertukar ilmu, itu hal yang tidak mungkin, kalau saling sikut itu sudah tidak aneh Giyoko Anto Jin dan Pek Jin Tai Su mengangguk, ternyata dunia persilatan Tionggoan tetap seperti itu, tidak terjadi perubahan. Kata Kouwok, kabarnya setiap perkumpulan Mokau ilmu mereka selalu maju pesat, mungkin alasannya karena mereka bisa menyerap kelebihan ilmu silat Tionggoan kemudian mengubahnya, tapi kita para persilat Tionggoan selalu menganggap ilmu silat Mokau adalah ilmu sesat dan tidak patut dilihat, maka keadaan kita semakin buruk untuk pertama kalinya kami mendengar komentar seperti itu Giyoko Anto Jin menarik nafas. Sebenarnya semua itu sangat beralasan, kalau dunia persilatan menginginkan nama perkumpulannya naik paling sedikit ilmu silat mereka harus ada kemajuan, kata Pek Jin Tai Su. Tidak mungkin, perkumpulan mana yang mau menerima kelebihan ilmu silat suku Biao Kouwok menarik nafas panjang. Pendapat Loh Chiam Pue memang tepat, tapi aku pun baru mengerti mengenai alasan ini, kemudian dia tertawa kecut, kalau dia tidak berkepala batu dia tidak akan mempertahankan prinsipnya dan bersembunyi di dasar gunung selama beberapa puluh tahun. Giyoko Anto Jin tidak tahu mengenai hal ini, maka dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Kouwok tapi Pek Chiyok To Jin mengerti, dia memotong, sekarang kalau kita memperbaiki, apakah sudah terlambat yang takut tidak akan mau memperbaiki, yang mau diperbaiki tidak akan terlambat. Kouwok tertawa kecut, berpikir memang mudah, tapi prakteknya berbeda. Pek Jin Tai Su melantunkan bacaan Buddha, Pin Cheng setuju dengan perubahan ini, tapi aku tidak bisa mengambil ketentuhan, dan nanti setelah kembali ke Xiao Lim Si, aku akan membicarakan masalah ini kepada para tetua di Xiao Lim Si. Bo Am Pue pun harus mendapatkan persetujuan dulu dari para tetua Cheng Siapai, kata Giyoko Anto Jin. Apakah kalian tidak mempunyai rasa percaya diri untuk menyakinkan mereka? Katanya Kouwok. Perk Jin Tai Su membaca bacaan Buddha lagi, Giyoko Anto Jin menarik nafas, tampaknya butuh waktu yang lama. Kouwok tertawa dingin, angkatan tua seperti mereka sangat keras kepala dan sepanjang tahun tinggal bersembunyi di gunung dan mereka tidak tahu jelas keadaan sekarang, ingin menasihati mereka tidak mudah. Malah cenderung sulit asalkan kita terus berusaha pada akhirnya akan berhasil, kita akan menanamkan pola pikir seperti ini kepada murid-murid kami, kata Giyoko Anto Jin. Tiba-tiba dia berhenti bicara, sebab tidak terasa telah mengungkapkan kekhawatiran yang bercokol di dalam hatinya. Ternyata dia tidak percaya diri bisa menasihati para tetuanya, hanya berharap pada generasi yang lebih muda. Kouwok lebih terharu dibandingkan Giyoko Anto Jin, dia menarik nafas panjang, sepertinya sudah tidak bisa melihat hari-hari seperti itu lagi, hanya berharap hari-hari seperti itu datang tidak terlalu lama. Kemudian dia berkata, lebih baik kita bersiap-siap menghadapi kedatangan Mokau kecuali kalau dia tidak punya niat menguasai Tionggoan, kalau tidak, dia pasti akan datang pada saatnya. Kemudian dia menusuk lurus tongkat bambu yang dipegangnya dan berkata, walau bagaimanapun orang pertama yang menerima pertarungan adalah orang dari Butong Pai, tenanglah, Loh Chiam Pue, kami akan berbuat sekuat tenaga mendukung Butong Pai Kouwok terdiam, dengan terharu menatap Giyoko Anto Jin. Orang-orang ini berusaha memperalat Wan Feiyang berarti ilmu silat mereka di bawah Wan Feiyang, sedangkan Wan Feiyang bukan lawan Beng Tu. Apakah orang-orang akan seperti itu juga? Apakah langit iri kepada orang berbakat? Orang baik jarang ada yang panjang umur. Teringat pada Wan Feiyang hati Kouwok benar-benar seperti daun yang layu. Wan Feiyang masih berada di ruang rahasia di tempat sembahyang, bila ada orang datang, lalu melihat keadaannya sekarang, mereka tidak akan mengenalinya. Sekarang dia tidak seperti seorang manusia, seperti hidup dan seperti mati. Sebab tubuhnya sudah terbungkus dalam kepompong ulat sutra. Kalau di tempat terang mungkin jelas terlihat bahwa di dalam kepompong bersembunyi seseorang. Di kamar rahasia itu hanya ada sebuah lampu tempel yang selalu menyala dan sekarang sudah padam, di bawah cahaya redup benar-benar sulit melihat benda yang ada di dalam kepompong. Kepompong itu tidak sekuat kepompong yang benar, begitu kecil, hanya berupa selapis-lapisan tipis, bila disentuh mungkin bisa wancur. Perubahan seperti itu terjadi untuk kedua kalinya. Pertama sewaktu dia berlatih Tian Qian Xin Kang dan Senin Men Ching menyalurkan tenaga dalamnya ke tubuh Huan Feiyang. Tenaga dalam yang berada di tubuh Senin Men Ching sudah tidak ada gunanya malah menjadi beban, setelah dialirkan ke tubuh Huan Feiyang, tenaga dalam itu menjadi kekuatan yang dasyat. Bisa membantu Huan Feiyang melancarkan aliran darah ke semua nadi dan tidak berhenti. Awalnya dia hanya pelan-pelan masuk ke dalam keadaan hibernasi, tenaga dalam yang keluar dari tubuhnya, kemudian menjadi benda seperti kepompong, mungkin benda itu bisa melindunginya, tapi efeknya tidak akan keluar paling sedikit dilihat dari luar akan seperti itu. Saat pertama kali dan sekarang ini dia tidak sampai diserang, semuanya dalam keadaan tenang dan kepompong itu pun berhasil dibuat. Tapi kulit kepompong sekarang ini dengan kepompong saat pertama mengalami perbedaan. Waktu itu seperti kepompong ulat biasa, kali ini kepompong mengeluarkan cahaya berwarna kuning muda, kepompong ini seperti dianya moleh sutra berwarna kuning menjadi kepompong emas. Di ruang rahasia itu tidak ada angin, tapi kepompong emas itu terus bergerak-gerak, gerakannya tidak seperti tertiup angin dan tidak terjadi di bagian tertentu, hampir di semua bagian kepompong, terlihat berirama. Sebelumnya Wanfei yang sudah tersadar. Tapi matanya tetap terpejam, sewaktu dalam keadaan hibromasi, dia bernafas melalui kulit, alat pernafasannya setelah dia tersadar baru berfungsi dan melakukan tugas sebagaimana mestinya. Perubahan yang terjadi tampak begitu alami, Wanfei yang sendiri pun merasa tidak ada masalah dengan perubahannya, dia hanya merasa sekarang dia sudah menjadi seperti dewa melayang di dunia dewa. Tidak terasa tubuh yang berat, tidak merasa ada yang mengekang. Di sekelilingnya tampak kosong. Kekosongan ini biasanya digunakan oleh seorang pertapa hingga bisa mencapai tahap seperti ini. Ada orang yang seumur hidupnya tidak bisa mencapainya, ada yang bisa mencapai tahap ini hanya sebentar, atau melewatinya dengan sangat cepat. Sekarang Wanfei yang berada dalam keadaan pikiran kosong sampai akhirnya Bengtu muncul. Awalnya hanya berupa titik hitam dan muncul dari kejauhan, tapi semakin lama semakin cepat mendekati Wanfei yang. Akhirnya sudah berada di depan Wanfei yang dengan jarak 10 tombak. Wajah Bengtu terlihat bengis dan jahat, dia tertawa terbahak-bahak, kemudian sorot matanya seperti kilat, tawanya seperti guntur, pikiran yang masih kosong segera menghilang dan berubah menjadi merah darah, api besar dari segala penjuru datang membakarnya. Sepasang tangan raksasa milik Bengtu mencengkeram Wanfei yang kemudian dengan cepat membungkusnya. Waktu itu terjadi kegelapan total, tidak ada yang bisa dilihat Wanfei yang, tapi dia merasakan tekanan yang kuat, maka dia pun merontah dan berteriak. Tentu saja semua itu hanya ilusi, Wanfei yang terkejut dan segera tersadar karena ilusi menakutkan itu, matanya segera membuka dengan lebar, tenaga di dalam tubuhnya segera melayang keluar, dia membentak. Kepompong yang membungkus pun segera digetarkannya hingga pecah dan hancur berkeping-keping, Wanfei yang yang ada di dalam kepompong tampak berdiri tegak. Dia segera mengerti apa yang terjadi, hatinya terus bergejolak, seperti ingin menangis. Dulu dia terluka berat bukan hanya sekali dua kali, bahkan dia pernah hampir mati, tapi dia masih mempunyai sedikit kesempatan untuk hidup kembali. Kali ini setelah masuk masa hibernasi, tidur panjang, dia mulai menduga semua itu karena perubahan Tian Qian Xin Kang dan dia mempunyai perasaan untuk hidup, tapi perasaan seperti itu sudah sangat jauh, sekarang boleh dikatakan dia tidak ingat lagi. Dia tidak menangis, tapi matanya tampak berkaca-kaca, sorot matanya melihat mayat pei-pei. Mayat pei-pei masih tetap di tempat tadi. Tapi sekarang hanya tinggal tulang belulang, katanya orang yang memelihara guna-guna setelah meninggal harus cepat-cepat dibereskan kalau tidak ulat dan serangga peliharaan mereka akan berbalik menggigit tuannya sampai mati dan tidak bersisa. Melihat tumpukan tulang belulang putih itu, Wan Fei yang sempat membayangkan wajah pei-pei, dia mengenang masa lalu akhirnya air matanya pun menetes. Wan Fei yang adalah seorang yang perasaan, pei-pei bersamanya hanya dalam waktu yang singkat, tapi dia adalah gadis yang paling akrab dengannya, karena pei-pei dia masuk ke dalam jebakan, tapi pei-pei sama sekali tidak sadar karena dia sendiri ditipu dan diperalat set kau, tapi terakhir demi dirinya pei-pei harus mengorbankan nyawanya. Gadis yang begitu baik berakhir seperti itu, siapapun jadi terharu, masalah seperti ini sudah beberapa kali terjadi pada Wan Fei yang, maka Wan Fei yang tidak merasa bahwa hidup ini tidak perlu dicurigai, tidak karena itu dia berbah. Dia rela menerima nasib mengaturnya, karena dia mengerti semua ini, manusia tidak akan bisa melawan atau menolaknya. Kalau orang baik harus meninggal, dia lebih memilih meninggal dan tidak akan menyesal. Dia memegang pintu rahasia yang sudah dirusak oleh Beng Tu, dia berniat membuka pintu itu, dengan kepandayan Wan Fei yang sekarang ini, itu hal yang mudah dilakukan. Dia merasa tenaga dalamnya lebih kuat dibandingkan dulu. Apakah karena ada kemajuan, dia sendiri tidak tahu, tapi dia mulai memperhatikan kulit tubuhnya, kulitnya mengalami perubahan besar, menjadi bersih dan berkilau, sangat enak dan nyaman dilihat. Perubahan aneh dari Tian Qian Xin Kang membuatnya merasa aneh dan terkejut, akibat terjadinya perubahan ini membuatnya terharu. Setelah keluar dari lorong bawah tanah, dia melihat tempat yang dirusak di Beng Tu dan melihat dinding yang roboh, serta tongling yang terkapar di belakang dinding di kamar rahasia. Racun yang keras kabarnya merupakan obat pengawet yang sangat bagus, maya tongling tidak rusak, malah terlihat seperti masih hidup, hanya saja kulit tubuhnya berubah menjadi ungu kehitaman yang terang, seperti patung manusia yang diukir di atas kayu. Melihat sepasang metu, tongling, wanfei yang bisa merasakan hati tongling yang belum mati, dia tambah terharu. Matanya yang melotot dengan lebar terlihat di bola matanya, kalau dia marah dan sedih, dia tampak putus asa. Tidak ragu lagi, tongling adalah gadis yang baik, karena ingin menolongnya, malah dia yang celaka. Tidak hanya terharu, wanfei yang pun merasa menyesal. Sudah berapa lama wanfei yang berada di sini? Di mana sekarang Beng Tu berada? Dan sudah membuat pekerjaan apa saja? Akhirnya wanfei yang keluar dari tempat sembah yang itu. Tempat sembah yang itu tidak terlihat ada orang biaw yang pernah datang ke sana, wanfei yang memutar sekali tempat sembah yang itu. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menghancurkan tempat sembah yang itu. Baginya hal yang mudah setelah melihat tempat itu runtuh menjadi puing-puing, melihat serapihan tembok menjadi sebuah kuburan besar, dia baru meninggalkan tempat itu. Entah kapan dia akan kembali tapi walau bagaimanapun dia, tidak berharap ada orang yang menemukan mayat pei-pei dan tongling. Sebelumnya dia tidak merasakan seperti apa mempunyai nyawa yang pendek, kali ini perasaan itu muncul lebih keras lagi. Pagi hari, kabut belum sirna, matahari tampak sudah terbit di ufuk timur, kabut itu di bawah siraman sinar matahari berapa lama bisa bertahan? Nyawa pun seperti kabut, tiba-tiba wanfei yang merasakan perasaan seperti ini, dia teringat pada gurunya, guru sekaligus ayahnya, Chi Xiong Tojin pernah mengatakan, dia berharap wanfei yang dalam kehidupannya yang pendek ini bisa melakukan hal-hal yang berarti. Hal apa yang dilakukan yang baru berarti? Sampai saat ini wanfei yang masih merasa curiga, tapi sekarang dia tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Angin pagi terasa dingin, yang dirasakan wanfei yang bukanlah dingin, melainkan rasa dingin seperti es. Selama beberapa tahun ini dia sudah terbiasa mengalami kesepian yang kental, dia juga terbiasa berjalan tanpa pendamping, maka perasaan sepinya sudah bisa diatasinya. Tapi sekarang ini dia mulai merasakan kesepian, dan perasaan ini lebih kuat. Setelah Beng Tu menghancurkan Hoa San Pai, pedang Kiam Sian Seng dipatahkan karena orangnya pun sudah meninggal. Beng Tu marah karena Butong Pai telah mencuri ilmu luekang dari Mokau dan sekarang dia membawa para pesilat dari Mokau ke Butong San untuk membuat perhitungan atas hutang lama. Kabar ini akhirnya terdengar ke telinga wanfei yang, mungkin kabar yang beredar dibesar-besarkan dari kenyataan sebenarnya tapi bagi Butong Pai semua tidak menguntungkan mereka. Belum jauh meninggalkan tempat sembah yang, kabar dunia persilatan dengan cepat tersebar, tapi sampai ke tempat ini pun butuh beberapa hari, apakah sekarang Beng Tu sudah pergi ke Butong San? Apa yang akan dialakukan terhadap Butong Pai? Wanfei yang terpaksa melakukan perjalanan siang dan malam, dia tetap berharap saat dia pulang nanti di waktu yang tepat dan bisa menghadang pembunuhan yang dilakukan Beng Tu terhadap Butong Pai. Karena menyimpan harapan maka dia bisa berjalan sangat cepat sambil diliputi kecemasan. Manusia hidup di dalam harapan, jika sebuah harapan hilang bisa muncul harapan lain, jika tidak ada harapan siapa yang bisa bertahan hidup. Bok Tau Toh dari Butai San, Ketua Tai Ong Sui Chai, Liu Sian Chiu, Ketua Tong Teng Ong Chiliong Ong, Ketua Tiam Jong Pai, Tigan, akhirnya tiba di Butong Pai, mereka masing-masing membawa murid dengan jumlah yang lumayan banyak. Kemunculan Kou Bok membuat mereka terkejut, tapi mereka tidak seperti Giyoko Anto Jin, yang menaruh sikap sangat hormat kepada Kou Bok. Kou Bok memang tidak mempunyai nama populer walaupun ada hanya sedikit. Tapi setelah lama waktu berlalu dan menghilang, mereka terkejut ternyata di Butong Pai masih ada pesilat tangguh dari generasi atas, maka mereka tidak berani bersikap kurang ajar. Dimeti mereka kemampuan silat Pek Chiu Ong To Jin masih tidak sejajar dengan mereka, mereka berharap Kou Bok mempunyai ilmu tinggi dan bisa membantu mereka membereskan Beng Tu. Kehancuran Hoa San Pai dan kematian Kiam Sian Seng membuat semua orang terkejut, begitu Tauan Fee yang kalah di tangan Beng Tu. Mereka menduga kembali kemampuan silat Beng Tu, kalau satu lawan satu mereka tidak percaya diri bisa unggul. Melihat Kou Bok tampak begitu tenang seperti tidak ada yang dikhawatirkan. Mereka secara tidak sadar menggantungkan harapan kepada Kou Bok, yang pasti mereka akan mendukung Kou Bok sebagai orang pertama yang menentang Beng Tu. Sedangkan mengenai asal-usul Tian Kian Sien Keng yang berasal dari Mokau tampaknya mereka tidak tertarik. Butong Pai adalah perkumpulan lurus, walaupun setiap murid Butong Pai menguasai Tian Kian Sien Keng tidak membuat mereka terancam. Tapi kedatangan Mokau membuat mereka tidak nyaman dan merasa jiwa mereka terancam. Dulu saat Mokau menyerang dunia persilatan sehingga mendatangkan musibah, kejadian itu sudah tercatat. Sekarang dengan kehancuran Hoa San Pai merupakan bukti yang bisa dilihat langsung. Tidak ada masalah yang lebih penting dibandingkan melawan Mokau, dulu gerakan Mokau gagal karena kekompakan dunia persilatan Tionggoan, kali ini pun tidak terkecuali. Mereka sangat percaya diri setelah mendengar Kou Bok menjelaskan situasinya, mereka mengaku bila bertarung sendiri-sendiri belum tentu bisa menang dari Beng Tu. Mereka juga menaruh curiga apakah Beng Tu sanggup mengalahkan mereka satu per satu. Apakah yang datang hanya Beng Tu sendiri yang merupakan pesilat tangguh atau ada yang lainnya? Apakah para pesilat Mokau akan datang dan mendukung Beng Tu? Mereka tidak mendapatkan kabar mengenai Mokau hanya mendapat kabar mereka sepenuh tenaga akan mendukung Beng Tu. Kabar seperti ini semakin santar terdengar, para persilat tangguh yang datang dari perkumpulan lurus terus berdatangan ke Butong San, banyak kabar buruk yang mereka bawa. Walaupun demikian, di Butong San masih terdengar tawa lepas. Orang yang tertawa lepas ada yang memang sejak lahir seperti itu, ada yang sengaja tertawa karena ingin membangkitkan semangat. Di luar Butong San terlihat begitu tenang apalagi sebelum kedatangan Beng Tu. Menurut orang-orang sebelum badai datang biasanya langit terlihat lebih tenang dari biasanya. Waktu perjanjian antara Wan Feiyang dan sekelompok orang seperti Giyoko Antojin dan lain-lain telah tiba. Wan Feiyang tidak muncul, itu sudah dalam dugaan mereka, semua merasa kehilangan, apalagi murid-murid Butong Pai, Pek, Ciok Tojin dan Kowok lebih-lebih merasakannya. Matahari sudah bersinar di atas gunung di Sam Goan Kong. Semua orang berkumpul di depan Sam Goan Kong, kabar sudah menyebar Beng Tu sudah berada di kaki gunung Butong San dan sedang bersiap-siap. Pagi ini orang-orangnya naik gunung maka suara lonceng peringatan sudah terdengar, tidak ada seorang pun yang merasa terkejut, tapi tetap saja merasa jantung berdebar kencang. Suara lonceng terus berdentang dari jauh mendekat, Beng Tu akhirnya muncul juga. Dia duduk di atas orang-orang yang menggotongnya, berbaju dan berjubah merah, rambut panjangnya diikat ke belakang tertiup angin sehingga berkibar, terlihat kuat dan berwibawa. Tempat di mana dia duduk adalah punda orang, tampak tempat duduknya telah dipersiapkan dan tampak mewah, orang-orang suku Biau itu terlihat semakin bersemangat. Selain orang-orang suku Biau masih ada sebagian orang dunia persilatan Tionggoan yang masuk Mokau, mereka memang mempunyai nama jelek. Orang-orang itu tidak sanggup membuat kacau dunia persilatan tapi mereka sudah melakukan banyak kejahatan. Mereka juga berniat membuat dunia kacau, setelah kesempatan datang tentu saja mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini. Setelah mendengar Beng Tu akan bertarung dengan semua perkumpulan dunia persilatan Tionggoan, mereka tertarik dan merasa senang. Maka mereka pun datang dari semua penjuru, lalu bergabung di bawah pemimpin Beng Tu. Mereka senang mendengar Hoa San Pai telah hancur, mereka lebih senang saat mendengar Wan Feiyang telah meninggal. Di dalam hati mereka Wan Feiyang melambangkan kebenaran dan Wan Feiyang adalah orang nomor satu di dunia persilatan Tionggoan. Mereka tidak pernah melihat Mokau tapi pernah mendengar nama mereka, sangat cocok dengan pola pikir mereka, asalkan bisa mengalahkan semua perkumpulan besar Tionggoan, bisa membuat para iblis sukses, mereka sudah merasa puas. Tentu saja Beng Tu tidak menolak mereka yang ingin bergabung, dia ingin melebarkan sayapnya, dia menerima mereka untuk menambah kekuatannya. Dia duduk di atas pundak orang-orang biau. Otomatis dia terlihat sangat berwibawa. Dia tidak perlu mengeluarkan apapun, tapi mendapatkan perasaan seperti ini sudah membuatnya sangat senang. Karena orang-orang itu terus membuatkan jalan untuknya, maka dia bisa menghindari banyak kesulitan sepanjang jalan, sehingga Beng Tu merasa lebih nyaman. Mereka terus menjilatnya, sepanjang jalan mereka tidak hanya mengatur jalan, mereka pun memberikan kehidupan mewah untuk Beng Tu. Beng Tu tidak pernah menikmati fasilitas seperti ini, dia jadi bertambah bersemangat untuk menguasai dunia persilatan dan dia mendengar setelah berhasil menguasai dunia persilatan dan dia masih akan menikmati banyak hal-hal seperti ini, maka semangatnya semakin berkobar dan tekadnya semakin kokoh. Dulu Set Kau memang sudah pernah memberikan petunjuk, tapi Set Kau bukan orang Tiong Goan, mengenai dunia persilatan Tiong Goan dia tidak begitu mengerti, dan tujuannya hanya ingin membuat perkumpulannya berjaya, tidak ada tujuan lainnya. Setelah Giyoko Antojin melihat orang-orang aliran sesat itu, kekhawatirannya bertambah lagi. Apa yang mereka lakukan dia sangat hafal, apalagi setelah bergabung dengan Beng Tu. Dia tidak merasa aneh, yang aneh adalah mereka melakukannya dengan cepat. Bahaya sudah ada di depan Mette. Beng Tu berhenti di depan Kou Bok, orang-orang Sukubiau berteriakan. Pertama-tama Ciliong Ong yang memberikan reaksi, dia berkata dengan pelan, apa yang mereka teriakan? Tigan dari Tiam Jong Pai segera menjawab sambil tertawa, itulah teriakan untuk memamerkan kekuatan dan wibawa, tidak sulit untuk dipelajari. Ketua Tai Ong segera menyambung, mendengar kata-kata Lote tadi, apakah kita akan tunduk kepada mereka? Tigan tertawa, Bila ingin tunduk, lebih baik kepada Anda, setiap hari masih bisa makan kepiting gemuk. Hasil tangkapan Tai Ong Ciliong Ong menyambung, kepiting Tong Teng Ong tidak buruk. Bila bosan dengan kepiting Tai Ong, Anda boleh datang ke Tong Teng Ong, ketempatku Tigan tertawa, tampaknya Margati masih mempunyai daya tarik. Baru membuka suara sudah membuat banyak orang memperhatikan kata-katanya, baru selesai bicara, Beng Tuh sudah berteriak, siapa yang mewakili butong Pai sebenarnya dia tidak sengaja berteriak dengan kuat, tapi suaranya bisa membuat semua orang yang ada di sana mendengar dengan jelas. Tawa Tigan segera membeku, sebagai seorang pesilat tangguh, mana mungkin tidak mendengar teriakan itu, ilmu wekang Beng Tuh benar sudah mencapai tahap sangat tinggi. Pesilat lainnya merasa jantung mereka berdebar kencang, mereka sudah mendengar hoasan Pai dihancurkan, mereka masih tidak percaya, mereka mengira semua itu hanya gosip, memang gosip terkadang dibesar-besarkan, tapi itu hanya sebagian, dengan kekalahan kiam siang seng oleh orang seperti Beng Tuh, bukan hal aneh. Wajah Koubok tampak datar, dia hanya menatap Beng Tuh, semua sorot metu melihat Koubok, melihat tongkat bambunya sudah dikeluarkan. Bekas rautan di tongkat bambu itu masih terlihat jelas, berarti belum lama diraut, dan bentuknya tampak sedikit aneh, semua untuk keleluasaan berilmu silat. Dia tinggal di dasar lembah dalam waktu yang sangat lama, tentu saja dia menguasai ilmu silat yang bermacam-macam dan bisa digabung-gabungkan. Semua jurus bisa digunakan untuk menghasilkan kekuatan besar. Bek Chiok Tojin bisa melihat sewaktu Koubok sedang mengajar murid-murid Butong Pai, saat dia membuat tongkat seperti itu, Bek Chiok Tojin merasa aneh, dalam hatinya dia berkata seharusnya Koubok tidak perlu menggunakan senjata lagi. Tapi setelah tongkat itu selesai diraut, Bek Chiok Tojin baru mengerti, dan tahu bahwa ilmu silat Butong Pai masih banyak perubahannya karena itu Bek Chiok Tojin jadi tambah percaya diri. Ilmu tongkat yang sudah digubah Koubok, membuat semua murid Butong terpesona melihat gerakannya, tongkat itu bisa bergerak hingga 13 kali perubahan. Perubahan jurus-jurusnya bisa menambal kekurangan tenaga dalam, tampak Koubok berpikiran seperti itu juga. Ini adalah pertarungan terakhirnya, maka dia siap mempertaruhkan segalanya. Maka dia menguras pikiran dan akan mengeluarkan semua ilmu silatnya. Sebelum membuat tongkat itu dia sudah memilih berbagai macam senjata, tapi tidak ada yang cocok dan terakhir setelah diubah-ubah baru tongkat bambu ini yang sesuai dengan keinginannya. Dengan tongkat di tangannya membuat dia percaya diri. Dia mengerti bahwa rasa percaya diri ini melambangkan sesuatu bila tidak ada rasa percaya diri, keberanian untuk bertarung pun tidak ada. Koubok maju tiga langkah, dia menunjuk Beng Tzu dengan tongkatnya, di Butong San orang yang mengambil keputusan harus orang Butong Pai. Apakah kau adalah pemimpin Butong Pai? Pek Ciok Tojin tanya Beng Tzu. Pintu ada di sini Pek Ciok Tojin menjawab dari tempat jauh. Beng Tzu tidak melayani Pek Ciok Tojin, dia bertanya kepada Koubok, kau siapanya Butong Pai namaku Koubok. Metu Beng Tzu tampak berputar, lalu melihat orang-orang yang ada di sekeliling yang berekspresi terkejut, dia merasa aneh dan bertanya, kayu apapun boleh, kau artinya kayu yang sudah lapuk, yang penting kau bisa mewakili orang lain, masih harus melihat hal lain, Beng Tzu tertawa terbahak-bahak, dunia persilatan Tionggoan masih seperti sepiring pasir, tidak bisa dipersatukan dengan tenang Koubok berkata, untuk sebagian orang yang otaknya sederhana, yang pasti semua itu sama, tidak ada bedanya Beng Tzu terpaku, kau adalah seorang tua bangka yang pandai bicara, akulah orang yang kau maksud berotak sederhana, tujuanku hanya ingin menguasai dunia persilatan Tionggoan, sekarang aku ingin membicarakan tentang hal ini, apakah hanya bicara saja kalau bisa bicara mengapa tidak? paling sedikit aku bisa mengiri tenaga apa maumu tanya Koubok. Memilihku sebagai pemimpin dunia persilatan, memberiku sebuah gedung besar Beng Tzu seperti dengan enteng mengucapkan, bila gedung itu sudah jadi, dan aku sudah menjadi pemimpin dunia persilatan, semua orang harus datang untuk memberikan ucapan selamat kepadaku, nanti setiap tahun di hari yang sama, kalian harus menyuruh orang mengantarkan hadiah untukku, tapi tenang saja, kalau tidak ada hal penting aku tidak akan membuat kalian kesulitan Koubok, sama sekali tidak memberikan reaksi, semua orang terdiam karena semua itu sudah ada dalam pikiran mereka, maka mereka tidak merasa aneh. Beng Tzu menunggu sebentar, melihat semua orang tidak ada seorang pun yang mengeluarkan pendapat. Dia segera tertawa, kalau kalian didiam, berarti hal ini akan dijalankan seperti yang ku katakan lelucon seperti ini, jarang ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkannya, maka reaksi kami lamban, ingin tertawa pun tidak sempat, yang pasti reaksi yang lainnya pun sama Koubok baru berhenti bicara, Giyoko Antojin dan yang lain segera tertawa terbahak-bahak, mereka benar-benar tidak menyangka Koubok ternyata penuh rasa humor. Ciliongong tertawa dan berkata kepada Liu Xianqiu yang ada di sisinya, jai tua tetap yang paling pedas aku rasa Beng Tzu tidak akan kuat mendengar tawa ini kata Liu Xianqiu. Benar saja, wajah Beng Tzu segera berubah murung, baiklah, kita tidak perlu bicara lagi dengan Santai Koubok berkata, masakah ini tidak bisa dibereskan hanya dengan bicara tongkat yang ada di tangannya segera diletakkan di bawah, merebut kekuasaan dunia persilatan bila tidak dengan kekuatan, dulu belum ada sekarang pun tidak mungkin ada tujuanku adalah tidak ingin membuat semua orang malu, jadi kalau kalian tidak sudi menerima kebaikanku, aku tidak bisa berbuat apa-apa kau bisa menghancurkan Hoa San Pai, mana mungkin kau peduli pada perkumpulan lain di dunia persilatan Tionggoan itu berbeda, kalau Hoa San Pai tidak dihancurkan, semua orang tidak akan peduli padaku, tapi aku memilih Hoa San. Pai bukan karena alasan lain, hanya karena Hoa San Pai sedang bernasib sial seharusnya kau memilih Butong Pai kata Kouwibok. Awalnya aku bermaksud seperti itu, tapi Butong San terlalu jauh, aku tidak sempat Beng Tzu tertawa lagi. Apalagi aku yakin setelah aku mengalahkan Wan Fai yang itu sudah cukup apa benar Wan Fai yang mati di tanganmu ilmu silatnya sudah menyebar kemana-mana, dan dia sudah seperti orang cacat, di dalam tubuhnya masih ada induk serangga yang akan terus menggerogoti rohnya, dengan demikian apakah masih ada kesempatan untuk hidup apa maksudmu dengan induk serangga tanya Kouwibok. Di beritahu pun kau belum tentu mengerti, lebih baik tidak usah dibicarakan kata Beng Tzu. Dari awal aku sudah curiga mau kau seperti kalian pasti akan menggunakan Kerali Cik menyerang Wan Fai yang, Beng Tzu baru sadar dia sudah salah bicara, dengan cepat dia membela diri, dengan kemampuan ilmu silatku sekarang, Wan Fai yang bukan tandinganku lagi, untuk apa menggunakan Kerali Cik, induk serangga masuk ke dalam tubuhnya dengan bebas, itu tidak perlu dirisaukan apa yang kau katakan kami terpaksa harus mempercayainya Kouwibok terpaksa menjawab seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi dia tidak tertarik, dia hanya ingin tahu hidup dan matinya Wan Fai yang. Terima kasih telah menonton!